Halo, perkenalkan nama ku Yuto Aku adalah seorang pemuda berusia 40 tahun Pada suatu ketika aku sedang bermain game Tapi entah bagaimana aku terkirim ke dalam dunia Yang aku diberikan tugas menjadi seorang petani disini Pada suatu waktu ketika aku terkirim ke dunia lain Aku tuh didatangi oleh seorang laki-laki tua Bertopi merah, dia memberiku surat Bahwasannya, katanya surat itu adalah surat yang ditulis oleh kakekku Walaupun aku tidak percaya, tapi ternyata Di dalam surat, di dalam amplop itu Tidak hanya berisi surat, melainkan foto-foto ketika aku masih kecil Dimana aku ternyata waktu kecil itu sering berkunjung ke peternakan ini Dan bahkan mempunyai teman masa kecil aku Seorang perempuan Yang aku sendiri tidak kenal Tapi Anak kecil itu memang terlihat seperti aku di dunia ini Bahkan si topi merah ini memintaku Untuk menamai peternakan milik kakek Akhirnya Aku namai saja dengan Yang menurutku bagus saja Padahal itu nama asal-asalan Sebagai seorang laki-laki yang berusia 40 tahun Bagiku ini adalah kesempatan kedua untuk merubah hidup Sayangnya disini jauh sekali dari hal-hal yang berbau Kata canggih TV-nya saja masih ya ampun TV tabung Buku Di dunia ini sungguh ajaib Hanya dengan menyentuhkan tangan ke kaca Kita bisa berganti pakaian Oke karena Aku seorang petani Aku harus membawa beberapa peralatan Dan peralatan Dan tasanku bawa ini Seperti sihir dapat memuat Apa saja Ajaib Oh lah Pagi-pagi udah di Udah kedatangan tamu kita Ampura lah Gak bisa bang Baru juga Baru juga Datang Udah disuruh keliling Kayaknya malu ya Kita kan introvert Walah siapa ini Oh bang Jack Oh siap bang Jack Oke Halus siap Halus siap Aduh Aduh Kita Apa ini buah anggur kah Walah Walah Madu Oke kita praktekin langsung Siap Nah kita Berberes dulu Berantakan banget Sumpah nih Ladang Aduh Kita kayaknya Ya Allah rumput bisa dijual Tukang kayu Kita Akan mencari Sesuatu Kayaknya ada yang kurang Kita mau minta Mau beli Mau nyari Alat pancing Nah ini dia Oh ya siap 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 Iya bang Kita pengen mancing Bang Bang Widi Terima kasih Bang Jack Josi Hai uang nih sangat berperan penting sekali bagiku dalam hal apa ya dalam hal kemakmuran uang ini sangat ke bagus sekali untuk dijadikan temen jadi wah ibu-ibu pada mukauan ini Oh iya lupa ada sesuatu yang percaya Wah ada lagi klip-klip hai hai eh nggak salah kita mampir dulu ke klinik waduh seduk termu ngomong apa nih nyu karakter enggak tuh Wah kalau diperiksa nyamai limau ya dikasih disuruh nyoba obat Oke kita telun tanggung jawab kalau gua keracunan dokter jadi mastaga Oh naik setengah ya beri 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 berinya apa Staminanya berasa Stamina Stamina aku tiba-tiba memang sedikit bertambah Oke lah nah ini dia yang sedang aku cari-cari toko bibit karena kita punya ladang tapi enggak ada yang bisa ditanam Oh karen Halo 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 aduh jual apa aja Bang gresy ding ya Allah 3000 kita beli timendul aja dah oke saatnya kembali ke ladang kita bersihin dulu ranting-ranting sama batu-batu yang berserahkan kita ganti sama pacul ya udah ya pacul bibit tanam bibit marsip hai 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 aduh bangjek ada bangjek cuy Astaga ternyata melainkan sekali ya Staminanya bisa bohong Wih gimana caranya saya ya di sini Ternyata kalinya sungainya tinggi sekali enggak bisa turun Hai bener-bener ini di sini apa pake ya ampun ternyata pake mantra ngisi airnya kayaknya capek banget hari ini udahlah kita istirahat dulu astaga menelahkan sekali ternyata menjadi seorang petani hai hai